Informasi pertama, Saudara Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat menangkap pengemudi taksi online, pelaku pemerasan terhadap penumpangnya. Pelaku menangis saat bertemu keluarganya sesaat sebelum memasuki Polres Metro Jakarta Barat. Ia akan ditahan untuk diperiksa lebih lanjut soal modus dan adatidaknya sindikat dalam aksinya memeras penumpang. M ditangkap di kawasan Cempaka Putih Jakarta Pusat setelah polisi berkoordinasi dengan penyedia layanan taksi online. Kejadian bermula saat korban memesan taksi online dari pusat perbelanjaan di kawasan Tanjung Duren menuju tempat tinggalnya. Saat ditol, Jakarta Tangerang, pelaku meminta korban mentransfer uang sebesar 100 juta rupiah. Berkolaborasi dengan rekan-rekan dari Grab karena menyangkut dengan personil yang ada di Grab. Akhirnya kita melakukan upaya penangkapan di wilayah Jakarta, tempatnya di Cempaka Putih. Yang bersambutan melakukan pemerasan terhadap korban pada saat perjalanan dari arah penyebutan awal di Mall Soho yang ada di Sentapak. Yang rencana akan kembali ke kediamannya di daerah Korea. Korban sempat mengunggah kisah yang dialaminya ke media sosial yang kemudian viral dan mendapat banyak komentar dari para warganet. Di perjalanan dari pusat perbelanjaan di Tanjung Duren ke rumahnya, tiba-tiba sopir taksi online memintanya mentransfer uang. Korban keluar dari mobil yang tengah melaju dan meminta bantuan tetapi tak ada pengendara yang membantu hingga ia ditangkap pelaku. Korban berontak ketika dibawa kembali ke dalam mobil. Pelaku tetap memaksa korban mentransfer uang 100 juta rupiah. Ketika korban menolak, ia diancam pelaku akan dibuang ke sungai. Korban akhirnya berhasil keluar lagi dari mobil dan loncat dari tepi tol yang cukup tinggi hingga luka-luka. Korban pun ditolong oleh warga sekitar. Dan saudara informasi selengkapnya terkait dengan perkembangan kasus ini, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Adam Masni Rahmawati di Polres Metro Jakarta Selatan. Selamat malam Wati. Apa perkembangan dari kasus pemerasan yang dilakukan sopir taksi online kepada penumpangnya setelah tadi pelaku sudah ditangkap? Dari penangkapan yang telah dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat, ini dari pelaku sendiri ini sudah dilakukan pemeriksaan mendalam oleh kepolisian. Dan ini dari kasat reskrim Polres Metro Jakarta Barat, ini menyebutkan bahwa pelaku sudah di BAP atau dibuatkan berita acara pemeriksaan. Dimana sebelumnya memang untuk pelaku ini sudah ditangkap di area Cepaka Putih, dimana sebelumnya pelaku ini sempat melarikan diri saat dihari dari pemerasan dan juga pengacaman yang dilakukan terhadap korban seperti itu. Untuk penangkapan ini sendiri dari Polres Metro Jakarta Barat ini bekerjasama dengan penyedia taksi online seperti itu dan dari penyedia taksi online ini memberikan lokasi dari pelaku berada dan dari situlah dari pihak kepolisian ini melakukan pengejaran dan juga penangkapan terhadap pelaku. Dan hingga saat ini memang pemeriksaan ini dilakukan terhadap pelaku dan juga sudah di BAP, dimana sebelumnya ini dari pelaku ini melakukan pemerasan terhadap penumpangnya atau terhadap korban ini dan juga sempat mengancam korban untuk dibuang ke sungai. Jika dari korban ini tidak melakukan transfer uang sebesar 100 juta, dimana dari kisah yang disampaikan oleh korban di media sosial memang dari korban ini diancam dan juga dimintai uang 100 juta. Dan dari kronologi yang disebutkan bahwa dari pelaku ini tidak menekan jemput pada aplikasi penyedia taksi online ini dan mengarahkannya ke arah jalan lain yang seharusnya tidak dijalan dari korban hendak ke rumahnya seperti itu. Dan di tengah tol ini dari pelaku ini mengancam korban dan memintai uang 100 juta dan sempat korban sempat menolak dan juga keluar dari mobil namun dikejar kembali oleh pelaku dan diancam akan dibuang ke sungai saat itulah korban ini mencoba untuk kabur dan melompat dari mobil. Dan itulah dari pelaku ini juga melarikan diri dan akhirnya bisa ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Barat di area Cepakapupi. Dari pelaku ini sendiri memang dijerat pasal 368 tentang pemerasan dan juga pengancaman. Pemeriksaan masih dilakukan untuk mendalami apa sebenarnya motif dan juga modus dari pelaku melakukan pengancaman dan juga pemerasan terhadap korban. Ya Wati apakah sudah diketahui sebenarnya pelaku ini sudah melakukan aksi pemerasan ini baru pertama atau sebelumnya juga pernah melakukan aksi pemerasan serupa? Iya dari informasi terakhir yang kami dapatkan memang untuk dari kepolisian masih menyebutkan bahwa pelaku ini sudah ditangkap seperti itu masih dilakukan pendalaman apakah sebelumnya dari pelaku ini sudah melakukan aksi yang sama atau belum. Dan hingga saat ini pemeriksaan ini masih tetap dilakukan dan juga dari kasat reskim Polres Jakarta Barat ini menyebutkan bahwa sudah dilakukannya BAP atau dibuatkan berita acara pemeriksaan. Dan untuk seperti apa modus ya motifnya ini masih dilami dan kita akan nantikan bagaimana update dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat dihan. Baik terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV, Mas Tira Mawati. Selamat bertugas kembali.